Intro Pemirsa kita awali informasi di iJus NTT hari ini dengan informasi Satu warga Timur Tengah Utara dinyatakan positif COVID-19 Warga tersebut merupakan mahasiswa kedokteran di Semarang Yang baru datang berlibur pada pekan lalu Kabupaten Timur Tengah Utara yang sebelumnya dikabarkan masih menjadi zona hijau dari ancaman COVID-19 Kini terdapat satu orang positif COVID-19 Warga ini merupakan mahasiswa yang berdomisili di Semarang dan baru datang berlibur satu minggu yang lalu Ia adalah mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Semarang, Jawa Tengah Menurut data yang diperoleh Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Timur Tengah Utara Pasien tersebut saat masuk wilayah TTU sempat lolos dari pantauan petugas Sehingga tidak dikarantina seperti pelaku perjalanan lainnya Semarang yang selama ini menjadi hadir sedang kuliah di Semarang Semarang-Mendip Semarang di Fakultas Kedokteran Membangga kelalaian dia karena hasil pemeriksaan dari lab disana belum keluar Dia sudah memutuskan data Sehingga kemudian ya setelah kita tahu Kemudian koordinasi gugus tugas disini dan meminta dia untuk kita karantina Semua orang yang berkontak fisik dan dia juga kita karantina sudah ambil sampel Untuk kita kirim ke ingkupan Pasien tersebut saat ini dalam perawatan medis di ruang isolasi di Rusunawadesa Naiola kecamatan Bikomi Selatan Dengan adanya kasus ini pemerintah daerah TTU kembali meliburkan kegiatan belajar mengajar Untuk semua sekolah di wilayah TTU sampai 30 Agustus mendatang Dari Timur Tengah Utara, Sefnat Besi, Timai News melaporkan